Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, Pemirsa Selamat Pagi Indonesia, kami lanjutkan bersama saya Gadis Bianca dan rekan saya Jason Sambo. Sebelumnya kami juga ucapkan Selamat Idul Adha 1442 Hijri ya, semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah dan juga kita harapkan perayaan Idul Adha di tengah pandemi ini bisa menjadi momen untuk kita semua kembali mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan iman dan Islam kita. Betul sekali dan walaupun memang perayaannya sedikit berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, semoga tidak mengurangi esensi atau makna dari Idul Adha itu sendiri dan justru semangat berbaginya ya Gadis ya, ini yang juga kemudian harus saling merekatkan kita sebagai sama manusia. Nah ngomong-ngomong soal esensi dari Idul Adha ini sendiri, tidak hanya soal berbaginya saja atau pengorbanannya saja yang kemudian akan kita bahas dan kita akan dalam Selamat Pagi Indonesia, karena Idul Adha tidak bisa lepas juga nih dari ragam sajian kuliner sebagai olahan dari daging kurban. Nah tapi ya, seberapa besar kalori yang dihasilkan dari olahan makanan yang kerap kita sajikan pada momen Idul Adha? Berikut informasinya untuk Anda. Terima kasih telah menonton! 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 dengan yang namanya ada sayur, ada buah. Jadi apa? Rasa kenyangnya itu membuat kita nggak ngeregas gitu loh ya. Jadi tidak benar kalau Anda mengatakan makan sayur lebih banyak untuk bisa menetralisir. Wow, itu kayaknya pandangan yang sangat manipulatif ya. Sayur ya sayur, buah ya buah. Karena metabolismenya berbeda di dalam tubuh manusia. Jadi yang paling-paling yang bisa kita lakukan adalah nomor satu, membuat supaya kita itu nggak jadi kalap. Kabita boleh, demen boleh, doyan boleh gitu loh ya. Tetapi nggak boleh jadi kalap. Itu yang paling penting. Jadi kalau Anda asal tahu aja sekali makan, maka barangkali telapak tangan Anda bisa dijadikan patokan. Jadi kalau misalnya ini adalah telapak tangan Anda, ini adalah protein Anda satu kali makan. Jadi kalau misalnya Anda tidak makan telur, Anda tidak makan tempe tahu, Anda full hari ini pengen makan daging, maka daging Anda adalah segede telapak tangan, tebel dan lebarnya. Jadi ini sekali makan. Dan usahakan kalau misalnya nih, misal supaya lemaknya nggak terlalu banyak. Jadi kalau pagi udah pakai gulai misalkan, atau siangnya maka malamnya bikin sok bening aja gitu. Seperti itu misalnya, Mbak. Oke, berarti ada beberapa hal sebenarnya harus diperhatikan. Pertama harus terencana. Kedua yang kemudian kalau dihangatkan terus-menerus, ini yang kemudian itu jadi bahaya. Dan ketiga adalah terkait dengan pola konsumsinya. Nah ini menarik nih dokter, pola konsumsinya. Kalau misalnya sehari, kita udah tahu kita akan masak banyak, ada gulai, ada sup, atau olahan-olahan daging lainnya. Pasti dari pagi sampai malam, kita akan makan itu terus di rumah. Nah ini untuk kuantitasnya sebenarnya sebaiknya direkomendasikan berapa kali sih dokter, dan seberapa banyak porsinya. Sebetulnya gini, kalau dalam satu hari berturut-turut, Anda cuma makan daging, nggak apa-apa sih sebagai protein. Tetapi sekali lagi, untuk menghindari Anda tidak kalah, maka piring Anda itu harus betul-betul isinya bagus gitu ya. Jadi separoh ada sayur, ada buah. Separohnya baru protein atau lauk tadi dengan makanan pokok gitu ya. Jadi kalau misalkan sekali lagi saya udah ngomong nih, ini adalah porsi daging Anda, maka Anda mempunyai satu kepal nasi atau pakai kentang. Jadi kalau sempur kentang kan udah ada kentangnya nih. Lalu kemudian kita punya sayur, kita punya ada buah, di separoh porsi piring Anda. Itu yang paling penting. Dan sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, bahwa jangan selalu mengangatkan makanan. Jadi perencana itu memang penting banget gitu loh. Mas Jason. Dok, Diktar, kalau misalnya ada beberapa masyarakat yang memiliki pandangan bahwa daging ini kemudian harus segera diolah, harus disegara dimakan, dihabiskan begitu. Itu bagaimana nanti dampaknya ke dalam tubuh? Misalnya dalam tiga hari terus-terusan makan daging gitu? Nah ini dia. Jadi kalau misalkan memang Anda mempunyai pemikiran begitu dan takut dagingnya kadung rusak, nah ada beberapa cara. Cara yang pertama tentu saja begitu dapat daging kurban, cuci. Nah barangkali informasi yang beredar kemarin di media masa yang mengatakan bahwa daging kalau mau disimpan nggak boleh dicuci. Itu sepenuhnya tidak benar. Jadi orang Indonesia kalau nggak cuci daging, masukin dagingnya ke dalam freezer, rasanya jorok banget gitu kan ya. Nah yang diedarkan oleh CVC dari Amerika yang menjadi masalah adalah ketika Anda cuci dagingnya, itu air cuciannya itu nyiprat. Nah itu loh, nyiprat ke tembok, nyiprat ke perkakas dapur. Nah air yang mengandung cipratan dari daging yang dicuci tadi, entah itu dalam bentuk cipratan apa, ada darahnya segala macam, itu dalam media yang baik buat kuman untuk tumbuh. Ya jadi cuci tetap dagingnya, jangan jorok, cuci aja biar bersih. Lalu Anda kantong-kantong kan menjadi beberapa plastik misalnya, lalu kemudian masuk ke dalam freezer. Atau kalau Anda mau masak, yuk dimasak. Jadi misalnya apa? Ada beberapa jenis gitu, tapi tidak dimasukin santan dulu. Jadi misalnya dagingnya yang satu dibikin empuk, dibikin empuk direbus aja, nanti besok-besoknya Jawa. Itu mau dibikin menjadi kari atau mau dibikin gulai. Lalu satunya lagi Anda mau bikin seperti misalnya sup, enak tuh ya, saya jadi pengen nih, sup kaki. Lalu kemudian satunya lagi Anda mau bikin menjadi apalah, tongseng misalkan gitu. Nah jangan ditambahkan santan sampai Anda mau makan. Nah ketika Anda mau makan, ketika Anda angetin, baru santannya dituang dan harus matang betul. Ini penting ya. Jadi nggak ada santan dimakan mentah. Jadi dimasak sampai matang. Tapi satu porsi sekaligus habis dimakan. Bukan diangetin ulang nanti kalau bersisa. Begitu Mbak. Iya, dokter. Ini terakhir dokter. Kalau tadi dokter mencotokkan untuk konsumsinya, untuk lemak atau daging ini kan sekepal genggaman tangan. Kurang lebih itu ukurannya. Nah kalau misalnya orang-orang dengan kondisi tertentu, seperti yang agak-agak musuhan sama daging kan biasanya orang dengan kolesterol tinggi, orang dengan hipertensi, orang dengan asam urat. Nah ini apakah sama? Boleh ukurannya sebesar genggaman telapak tangan atau harus dikurangi nih dokter? Gini, sekali lagi saya udah bilang bahwa nggak mungkin kita makan hari ini, besok kolesterolnya meledak ya. Jadi konsepnya adalah selama Anda berada di bawah pantauan dokter, dokternya nggak diceraikan, kolesterolnya terjaga dengan baik. Maka sah-sah saja Anda makan daging. Yang menjadi masalah adalah cara berpikir manipulatif. Nah ini yang ngeri. Ya takut makan obat, tapi begitu giliran mau makan daging, lalu kemudian dia langsung minum obat kolesterol. Sekali lagi obat kolesterol bukan penurun panas, bukan obat sakit kepala. Jadi nggak mungkin efeknya ketika Anda mau makan dalam tanda kutip nakal dan ngaco, lalu kemudian Anda minum obatnya, Bismillahirrohmanirrohim, saya punya kolesterol jadi aman. Itu tidak benar sama sekali. Ya, jadi sekali lagi kalau Anda merasa Anda tidak terkontrol kolesterol Anda, hipertensi Anda, yaudah, nggak usah dimakan. Ini adalah sajian bagi mereka-mereka yang memang sudah berhasil mengontrol kolesterolnya, berhasil mengontrol hipertensinya, Anda baik-baik aja. Begitupun dengan masalah asam urat. Jadi jangan sampai Anda itu sekali lagi, mencurangin badannya. Mencurangin badan itu akhirnya Anda yang rugi. Kesannya kayak, ah gue mau makan, tapi mendingan gue minum obat dulu, gue jaga-jaga. Karena ini bukan perkara alergi seperti Anda makan udang atau ikan, ya. Jadi masalah metabolisme adalah masalah yang sangat panjang. Begitu, Jason. Baik, harus hati-hati untuk pengidap kolesterol, hipertensi, dan beberapa penyakit lain yang harus menghindari dan menjaga pola makannya. Terima kasih, Dr. Tan Sotian sudah bergabung bersama kami. Semoga ini menjadi manfaat untuk pemirsa Metro TV. Terima kasih, dokter. Ya, dan ini tipsnya ya untuk pemirsa di rumah yang mengolah daging harus terencana. Jangan sampai jadi bencana dan kemudian jangan diangatkan terus di berulang-ulang. Karena itu justru nanti dampaknya untuk kesehatan malah tidak baik, ya. Nah, pemirsa selamat bagi Indonesia. Mas, saya akan kembali dengan sejumlah informasi. Tetaplah bersama kami. Kamu segera kembali. Terima kasih, Dr. Tan Sotian Terima kasih. Terima kasih.